Demam Korea di Indonesia tidak hanya tergambar pada antusias masyarakat pada K-pop saja. Berbagai macam makanan Korea juga telah jadi tren di Indonesia, termasuk di kota Palopo, Slavisi Selatan lho. Diaklodia memulai usaha makanan Koreanya tepat pada tahun 2024 ini, bersama sang sepupu Novi. Kesukaannya pada makanan Korea, khususnya kimbap, jadi salah satu alasan dirinya mencoba merintis usaha via kimbap. Selain itu, hobi memasak juga jadi alasan kenapa sektor kuliner yang dia pilih. Meski begitu, sebelum memulai usaha kuliner ala Koreanya, dia mengaku sudah lebih dulu menjual sampel ayam, namun pada akhir 2023 lalu ia terpaksa harus vakum. Saat ditemui di sela kesibukannya menjual, dia mengatakan usahanya ini tidak langsung sukses. Banyak tantangan yang harus dilewati saat berjualan. Salah satunya yaitu memperkenalkan makanan Korea ini kepada masyarakat awam. Meski begitu, respon dari masyarakat sendiri sangat baik. Dengan usaha yang digeluti oleh Dea dan Novi terbukti dari banyaknya permintaan pelanggan yang membludak sehingga kimbap yang dia jual laris manis dengan waktu yang singkat. Terlihat jelas, outletnya ini dikerumuni oleh pembeli yang ingin merasakan kelezatan dari kimbapnya. Hal inilah yang menarik perhatian siapa saja yang melewati jalan poros Palopo-Makassar ini. Bertempat di depan SD Negeri 3 Surutanga Palopo, membuat siapa saja yang melalui outletnya pasti akan singgah. Banyaknya pembeli tentu menjadi kesyukuran bagi Dea dan Novi, yang berhasil merintis usahanya yang masih terbilang sederhana. Harga yang ditawarkan di via kimbap sendiri sangat terjangkau. Untuk kimbap size kecil, berbentuk bundar, proporsinya dikenakan seharga 10.004 isian. Dan harga 10.003 isian untuk size yang besar. Dengan harga yang terbilang terjangkau, tentu membuat masyarakat kota Palopo memilih jajanan via kimbap ini dikala perut lapar. Selain lezat, kimbap ini juga cukup mengenyangkan karena isinya yang padat. Merintis usaha bersama sang sepupu, Dea dan Novi pun nampak kompak dalam berbagi tugas untuk melayani menyiapkan pesanan para pembeli. Jadi harga kimbap itu ada yang 10.003, ada 10.004, yang 10.003nya itu topping sos mentai campur crab stick, sama ayam suir, sama sos telur. Kalau yang bundarnya ada 10.004, ada abon diatasnya sama bakteriaki, terus ada yang di dalamnya selada campur telur, dan diatasnya berbagai macam topping-toping. Nah, bagi Anda sahabat seru ya, yang ingin merasakan kimbap milik Kak Dea dan Kak Novi, boleh banget nih, datang ke outletnya yang berlokasi di Jalan Andi Joma X Jalan Jendral Sudirman. Tepatnya di depan SD Negeri 3, Surutanga, Kota Palopo. Buat kita yang belum tahu via kimbap atau yang sudah tahu, mari kita cobain, karena ini rasanya enak. Insya Allah datang lagi berulang kali. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.